Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, salam Sobat Ram Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab Tentunya bersama saya Roy Al-Ninfa Dan terima kasih kepada Sobat Ram yang terus menonton dan mendukung channel kami Baik Sobat Ram Alhamdulillah hari ini saya kembali menyapa Sobat Ram dalam rangka untuk berdiskusi terkait dengan masalah hukum Ada pun topik diskusi kita hari ini adalah menyangkut kasus Pina Dewi Perjalanan kasus Pina Dewi 8 tahun lamanya Dimana pada tahun 2016 Publik dihebohkan dengan adanya Peristiwa pembunuhan terhadap Pina Dewi dan pacarnya Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena Pelaku pembunuhan Diduga sebanyak 11 orang Kemudian yang sudah diproses dan diponis sebanyak 8 orang Kemudian yang menjadi permasalahan adalah Masih ada pelaku Yang melarikan diri Dan sudah ditapkan sebagai DPO Namun 8 tahun lamanya Kepolisian Republik Indonesia Tidak berhasil menangkapnya Sehingga ketidakberhasilan kepolisian ini Menjadi tanda tanya publik Apakah memang Pihak kepolisian tidak mampu? Apakah memang Sarana atau alat Ataupun media yang digunakan oleh kepolisian itu Tidak bisa melakukan Menangkap atau menemukan pelaku? Atau Atau memang Pihak kepolisian ini tidak mau bekerja? Atau apakah memang Pihak kepolisian ini Seolah-olah melindungi pelaku? Inilah yang menjadi Tanda tanya Publik Ketika Kasus ini diangkat dalam Bentuk film Kemudian menyebabkan Banyaknya komentar Dari masyarakat secara umum Barulah Kepolisian bekerja Dan Barulah Satu persatu Mulai tertangkap Maka Jadi pertanyaan juga Jangan sampai Pelaku yang ditangkap ini Adalah Tumbal Ini yang menjadi Kekuatinan masyarakat juga Karena Melindungi Misalkan ya Oknum tertentu Kemudian menjadikan Seseorang yang tidak bersalah Menjadi tubal Itu sungguh lucu sekali nantinya Kembali ke topik diskusi Kenapa Kasus Pina ini Sudah 8 tahun lamanya Dan baru Terangkat kembali Ketika Publik Berkomentar Kenapa Pihak kepolisian terkesan Lambat Apakah Alatnya tidak lengkap Tidak ada niat Atau apa Permasalahannya Kalau kita berbicara soal Perlengkapan Alat di kepolisian Kita tidak ragukan lagi Kepolisian memiliki Sarana dan Prasarana yang Memadai Alat Apapun Termasuk alat Perekam Pelaca Itu ada Sama mereka Tidaklah mungkin Seorang DPO Bisa lari Begitu saja Apakah Orang DPO ini Terlalu pintar Terlalu hebat Alatnya lebih canggih Mungkin untuk Melarikan diri Dibandingkan Perlengkapan Para sarana Yang ada di Kepolisian Tidak mungkin Terus apa Sebenarnya yang terjadi Pengalaman saya Dalam menangani Satu kasus Ketika sudah D-DPO Sudah cukup Sampai disitu Tidak ada Proses Kelanjutan Tidak ada Inisiatif Untuk Menemukan Pihak Yang menjadi DPO ini Mereka hanya Menampilkan Di media Apakah itu Di website-nya Atau di koran Atau di tempel Di umum Hanya Menunggu Ada tidak Laporan dari Masyarakat Melaporkan Menemu Melihat DPO ini Dari tingkat atas Kapolri Kapolda Kapolres Kemudian Kapolsek Mereka semua Punya lini Bisa diperkecilkan Lagi Kepada sektor Yang paling kecil Untuk menemukan Orang Sangat mudah Sebenarnya Yang penting Ada niat Kalau tidak Ada niat Maka sulit Kenapa Karena Tanpa ada niat Maka tidak akan Bisa ketemu Meskipun Orang itu Hanya sembunyi Di belakang rumahnya Sendiri Jadi Ini Sebagai kritikan Kepada Kepolisian Karena Salah satu Tugasnya Kepolisian adalah Melayani Masyarakat Tentunya Ada kasus Jangan sampai Tunggu heboh dulu Di depan publik Baru Mencari pelaku Ini bukan perkara Fina saja Masih banyak Kasus-kasus Di luar sana Yang tidak Terselesaikan Yang terbengkalai Yang didiamkan Begitu saja Bukan saja setahun Mungkin bisa puluhan tahun Harapan kami Kapolri Dalam hal ini Untuk berbenah Dan membangun Sistem Yang lebih bagus lagi Dalam melayani Masyarakat Dalam penegakan Hukum Mudah-mudahan Tidak akan Terjadi lagi Kasus Fina Fina Dan Fina selanjutnya Dan kita berdoa Semoga Fina Dewi Almarhumah Diterima Di sisi Tuhan Yang Maesah Dan mendapatkan Tempat yang terbaik Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Mudah-mudahan Ini bermanfaat Sebagai kritik Dan saran Dan bagi Teman-teman Yang mungkin Merasa tidak puas Dengan layanan Kepolisian ini Teman-teman Bisa melaporkan Kepada Om Musman Sebagai pengawas Anggaran Daripada Pemerintahan Dimana Salah satunya Kepolisian adalah Lembaga negara Yang dibayai oleh negara Yang tentunya Dalam hal Pengawasan Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Termasuk pelayanan Itu Diawasi Salah satunya Oleh Om Musman Jadi Bisa Membuat pengaduan Apabila pelayanan Tidak Serius Pelayanan Tidak sesuai Dengan Peraturan Hukum Yang berlaku Maka silahkan Buat pengaduan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sobat Salam